Ma'asul muslimin rahimahumma Orang mengatakan berhasil Banyak versi yang bermacam-macam Ada yang mengira bahwasannya keberhasilan itu dengan kaya raya Ternyata banyak orang kaya raya stres Tidak bahagia Ada lagi orang yang mengatakan bahwa Keberhasilan itu ketika dia sudah terkenal di mana-mana Kalau antum ingat dulu ya Waktu kita masih kecil tahun 80-an Itu ada film Superman Pemerannya itu terkenal keliling dunia Harta, benda, banyak Terkenal seluruh, bukan satu negara Seluruh dunia tahu Pemeran ini Ternyata apa ujung-ujungnya Meninggal dunia dalam keadaan bunuh diri Tidak menjamin keterkenalan Kemudian dia bahagia Sukses dunia tidak ada artinya Bahkan mereka-mereka pejabat Tidak bahagia Meskipun sudah mencapai tampuk Kekuasaan yang tinggi misalnya Ternyata kita jumpai Masih saja Konsumsi narkoba Dan lain sebagainya Maka benarlah apa kata Allah SWT Siapa yang diselamatkan dari api neraka Lalu dimasukkan ke dalam surga Maka itulah orang yang sukses Ternyata sukses yang sebenarnya Adalah bukan di dunia Tapi sukses yang hakiki sebenarnya Adalah ketika di akhirat Selamat dari neraka Dimasukkan ke dalam surga Wa malah hayatu dunia ila mata'ul gurur Tidak ada kehidupan dunia ini Kecuali hanya Perhiasan Kenikmatan yang menipu Semua menipu Disifat di dalam Al-Quran Dunia ini perhiasan Permainan Sia-sia Perhiasan sementara Perhiasan menipu Dan itu benar Mungkin ada orang yang Bercita-cita pengen rumah Sehingga dia Di masa muda Menabung 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 Sampai ketika di masa tua Dia bisa mempunyai rumah Maka alangkah senang Bahagia hatinya Ketika ditempati Sehari Dua hari Sebulan Hati ini merasa biasa Dengan rumah tersebut Nikmatnya sudah tidak ada Orang belum punya kendaraan Ketika bisa beli kendaraan Hari pertama Kedua Dia nikmati Senang Bahagia Lama-lama Biasa saja Bahkan kemudian Akhirnya pengen yang lebih mewah Dan terus Tidak akan berhenti Kecuali ketika apa Ketika Badan ini Sudah ditanam Di dalam tanah Baru berhenti Keinginan-keinginan dunia